Oke guys, ini kita sekarang berada di lokasi kedua, SD IT Nurul Fikri, untuk detail lokasi lihat di watermark, bersama fotografer. Oke Bang, ngapain kita hari ini? Oke, tadi setelah photoshoot untuk personil, pengurus guru ya, sekarang kita akan shoot untuk interior dari gedung sekolah SD IT Nurul Fikri, jadi saya mencoba untuk menggunakan teknik flambient, itu kombinasi antara flash ya, yang ada di sini, sama ambience. Jadi kita akan shoot beberapa kali tag ya, beberapa kali tag yang ambience tanpa flash, lalu ada beberapa yang pakai flash, jadi nanti akan di post production-nya kita edit lagi, sehingga mendapatkan pencahayaan yang cukup rata. Karena kalau kita hanya mengandalkan ambience saja, kadang kan ada ruangan yang misalnya contohnya di kelas ini, ini akan sangat terang nanti di bagian jendelanya, sedangkan kita perlu juga gitu, detail daripada jendela dan juga pemandangan dari luar ruangan tersebut. Nah gimana caranya? Ya, sebentar lagi kita akan langsung foto selagi, nanti nih setelah dibungka ruangan ini. Keluar kelasnya ini ya targetnya ya, target green case. Oke, nah ini dia udah datang. Sudah datang. Ini target kita. Untuk sekolah. Untuk sekolah SDT. Jadi buka ruangannya. Karena ini hari Senin, dan hari Senin udah mulai masuk lagi ya. Ini nih, kalau buka pintu bukan sama ahlinya gini, jadi. Semua kunci dicoba. Banyak banget ini. Ya bayangin aja ini satu gedung cukup. Kuncinya di sini rumah. Ini di salah satu ruangan. Menggunakan sedang bersiap-siap. Mengambil ancang-ancang. Mengukur kecepatan. Mengukur bukaan. Sudah, nampak kali itu. Nah, kami langsungkan lebar-lebarnya untuk mendapatkan banyak informasi di sini. Ini udah cukup banyak. Berubah. Jadi yang kita atur ini shutter speed-nya. Nah, ambil shutter speed yang bisa mewakili keseluruhan nih. Keseluruhan si ruangan ini. Oke. Oke, aliasnya juga bagus. Coba tolong sedikit diri. Nah, ini kan jendelanya silau banget nih. Jadi kita naikkan shutter speed-nya biar jendelanya gak terlalu silau. Oke, cukup segini. Nah, sekarang baru tambah flash. Ini bagian saya. Ini bagian saya. Jadi, setika kita ambil interior ini, otomatis kan kita akan menurunkan shutter speed-nya. Agar. Ini bagian dalamnya terlalu. Oke, ini bagus sih. Cukup bagus. Satu stop lagi menurunkan Allah. Ini kan satu stop untuk mendapatkan... kita fokus ke dalam dulu, kalau sudah dapat ini, ini semua windows full, jadi menyeimbangkan antara interior dan eksterior, ini sudah cukup bagus di eksteriornya, tidak terlalu sulau seperti tadi